Terima kasih telah menonton Top skor TORES Banda Aceh bakalan direbut pemain asing Salam cinta olahraga Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya Sebelum lanjut, admin mengajak anda untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya dulu ya Biar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar olahraga setiap harinya Kalau sudah, ayo kita lanjut Striker Persiraja Banda Aceh, Asano Rijal yang dijuluki TORES asal Aceh Mulai ketar-ketir di puncak top skor sementara Piala Menpora 2021 Kegagalan Persiraja Banda Aceh mendapatkan tiket lolos ke babak delapan besar Piala Menpora 2021 membuat Asano Rijal tidak bisa menambah pundi-pundi golnya Alhasil dirinya bertertahan di posisi puncak dengan raihan empat gol dan kini sedang mendapatkan ancaman dari striker Persija Jakarta Marco Simic dan bomber Persibandong Wanderluis Marco Simic mampu menambah satu gol di babak delapan besar Piala Menpora 2021 Pemain asal Kroasia itu menjadi pahlawan kemenangan Persija atas Barito Putra Dan membawa timnya lolos ke semifinal Kini Marco Simic sudah mengoleksi dua gol di Piala Menpora 2021 Dan diprediksi akan kembali menambah gol di partai semifinal Sementara itu pemain asing Persibandong Wanderluis juga kembali menunjukkan ketajamannya Wanderluis sukses menyumbang satu gol kalau Persibandong menang 3-2 atas Persebaya Surabaya Striker asal berhasil itu juga diprediksi bakal bisa menambah koleksi golnya di partai semifinal yang akan datang Lantas apakah Marco Simic dan Wanderluis mampu menggeser Asano Rial di posisi top skor Piala Menpora 2021 ini? Mari kita tunggu dan saksikan Bagaimana menurut kalian? Itulah informasi yang dapat kami berikan dan sajikan hari ini Jangan lupa like dan subscribe channel Becinta Olahraga Karena subscribe itu gratis Tetap salam hangat dan salam cinta olahraga Terima kasih telah menonton!